Tidak ada sentuhan kalau kita lihat dalam kayang tulang ya. Dia jatuh tadi. Iya, tidak terlihat sentuhan. Lizard pun masih tidak terima, tapi ayo. Harus kita ada api. Harus kuat mental kita. Menjuang terus, tahan. Amerika. Amerika fakir. Mencoba jabrat. Off. Tempatan dari Habilat Baru tadi. Bola keluar lapangan. Temparan bagi. Ya. Pak Ketum. Enggak. Belum, belum, belum. Ayo lagi. Sultan. Lompas tadi umpannya dengan kaki kanan luar. Sekarang kaki atur. Baik. Baik sekali Habilu. Kita lihat. Ngirimkan bola ke kanan. Pergelangan kita berupaya dari serangan dari Lizard. Angkat bola. Setnya tadi ada. Dua pemain di dalam kotak penalti. Tidak apa-apa. Sabar. Terus. Demulakan serangan. Terus berjuang. Mudah-mudahan ini tidak hanya lima menit, sebelum menit. Awal ya. Ya, Bugus. Betul. Jangan terulang seperti ubat pertama. Supaya lagi. Nah, kakak. Ada Abrizal. Abrizal dapat. Dapat ini. Masih. Dekat teman-temannya mana? Ya. Agak. Serimpet tadi ya. Bola di... Iya, di kaki tegar tadi. Ayo, ayo, ayo. Rebut. Ya. Itu dia. Nah. Kakak. Kakak, du. Banyak sekali para pemain Vietnam. Awas. Yes. Masih. Masih menekan Indonesia. Zaki. Manus sekali. Zaki memberikan hutan kepada Nabil. Nabil. Oh. Coba lagi Nabil. Ayo. Bagus sekali, kade. Ada pergerakan. Ayo. Oh. Tegar, 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 tegar. Masih tegar, tegar. Jangan kami selamat. Oh. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Keperasi yang mengalami pemakuan itu malah tidak mengatasi diri dari satu penggagalan dan penggagalan berikutnya. Tidak apa? Kehilangan semangat. Semangat itu yang kita lihat. Malah hari ini dari para pemain, para supporter. Anda yang memberikan doa dan kakak yang mencetak kuasa Tengok Pantenggar. Iya, kerjasama yang sangat baik, sangat cantik. Final pass yang juga sangat baik. Membuat kakak muda mengarahkan bola ke dalam yang sudah kosong. Tidak apa kita? Tidak apa kita? Tidak apa kita? Tidak apa kita? Kejadian di lapangan selalu berubah-ubah tetapi jiwa kita tidak berubah. Jiwa kita tidak berganti cita-citanya. Jiwa kita mengidap-idapkan hal yang satu itu. Hal yang kita impikan, Indonesia juara. Dan itu kita bisa lihat dari gol. Seorang Nabil Asyura. Ucapan syukur, doa, dia mencetak kuasa. Iya, ini juga gol tidak kalah cantiknya, Pak. Gol yang juga berasal dari serangan balik yang luar biasa. Finishing yang juga luar biasa. Iya, kita lihat tadi gol yang luar biasa. Sampai mic saya tercopot. Saya pulang lagi. Kejadian di lapangan selalu berubah tetapi jiwa kita tidak berubah. Jiwa kita tidak berganti cita-citanya. Kita mengidapkan satu hal, yaitu Indonesia juara. Dan yang mencetak gol tadi adalah Muhammad Nabil Asyura. Mendapatkan asis yang juga luar biasa tadi. Kita yakin kita mampu. Kita pasti bisa. Hubungan, doa. Dan juga tentunya persatuan kita dimanapun Anda berada. Itu yang membawa bangsa kita menjadi bangsa yang kuat termasuk tim nasional kita ini. Kita lihat berbalik unggul 2-1. Tidak sampai menit ke-10 tadi, Bungkus. Iya, ini mentalitas yang positif halnya. Ketika kita jatuh, kita harus bangkit. Dan itu ditunjukkan oleh pariwak yang di lapangan. Tidak sampai menit ke-10 tadi.